Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Senang sekali siang ini Saya bisa menemani Teman-teman semua Disini insya Allah mungkin Ada yang tanya-tanya ya Kira-kira ini tuh ngapain ya Jadi sebelumnya ini adalah podcast perdana Dari tim literasi SMA IT Nulipik Boarding School Yaitu podcast time Upnoon coffee ya Karena insya Allah akan di upload setiap Setelah duhur ya Setelah makan siang Nah jadi podcast time itu apa sih Dan buat apa sih Jadi di SMA itu Oke jadi di SMA Nulipik Boarding School Itu literasi atau pengembangan bahasa itu adalah salah satu program kunci ya Atau key program Nah banyak sekali hal-hal program atau yang berhubungan dengan literasi yang kita untuk siswa kita gitu Nah tapi sometimes kita itu suka lupa bahwa literasi itu hanya buat siswa padahal guru pun penting gitu Nah oleh karena itu adanya podcast time itu Disini adalah Supaya guru-guru itu bisa membaca Dan tidak hanya membaca tapi juga sharing ya Tapi juga sharing buku apa yang telah dibaca selama satu bulan Jadi programnya itu adalah satu buku, satu guru selama satu bulan Atau one teacher, one book and one month Ya jadi kita sharing Nah untuk karena ini acara perdana Jadi Alhamdulillah telah hadir bersama kita Sesok yang sangat luar biasa Langsung aja coba langsung berkenalkan diri Baik nama saya Deddy Setia Afrianto Saat-saat ini diamanakan sebagai Direktur Pendidikan di NAPS Bogor That's it Oke great Oke Dayan for information ya Jadi sebelumnya Ustadz Deddy itu di SMIT sebagai keplas sekolah Dan di tahun ini diamanakan sebagai untuk Departemen Pendidikan Ya gitu Dan nah kenapa harus Ustadz Deddy adalah yang pertama Karena kayaknya gini Karena Ustadz Deddy itu bukan hanya seorang yang pembaca yang baik Tapi memang beliau pun sudah banyak menelurkan buku-buku ya Menuliskan buku-buku Alhamdulillah juga sebagai penulis aktif Di media Nusantara ya Di salah satu media Nusantara Nah mungkin bukunya dulu Pak Buku apa sih yang sudah dibaca dulu Eh yang sudah ditulis dulu Buku Pak Deddy Betul Selain menulis buku Saya juga berusaha untuk tetap disiplin ya Menulis artikel ya Di blog dan seterusnya Untuk buku saat ini yang sudah terbit ya Itu tentang teknologi Yang pertama adalah The Power of On Cloud Cloud itu seputar bagaimana kita mengelola cloud storage sih Di sebuah lembaga atau di organisasi kita secara mandiri Sehingga teman-teman harapannya ketika bisa ngebaca itu dan memahami itu bisa mempraktekan Kok saya jadi promo ya Iya gak apa-apa Ini sekalian Sekalian Sebenarnya ada dua edisi Terus berikutnya Ada juga Nah ini Saya bawa juga Yaitu terkait dengan Nah masa-masa sekarang ini sebenarnya yang Dimana banyak lembaga pendidikan Ini judulnya easy learning Cara mudah menerapkan e-learning dari A sampai Z untuk pemula Jadi isinya memang dari strategic ya untuk tataran manajemen agar bisa merumuskan apa sih sebenarnya komposisi terbaik Ketika sebuah lembaga pendidikan itu ingin membuat e-learning di dalam lembaganya Sampai dengan tahapan tataran teknis ya Hal-hal konfigurasi dan seterusnya disitu Selain buku-buku ini saya juga aktif ngeblok ya di didistil.net ya Teman-teman bisa cek Oke nanti ada di bawah Di bawah terima kasih Dan sebenarnya ya itu ini sih keterbutuhan terkait dengan terus ingin mengasah diri Melatih diri Belum tentu apa namanya paling pintar atau paling ini ya Enggak juga karena sebenarnya kebutuhan saya adalah karena saya ingin terus belajar Ingin terus belajar Nah karena awalnya juga saya itu kan basicnya orang IT ya Orang komputer yang senang ngoprek gitu ya Oh ngoprek tentang alat A, tentang alat B, teknologi A, teknologi B Terus daripada lupa terakhirnya dituliskan disitu di blog gitu Kalau akhirnya ya ada teman-teman yang membaca itu terus merasakan manfaat ya Alhamdulillah banget gitu disitu Jadi upaya untuk reflektif saja nulis Oh iya betul-betul Ya jadi dan ya selain reflektif juga sometimes kita juga ketika ada sesuatu yang kita tulis Jadi kita ada demand ke kita, ada tuntutan ke kita untuk baca yang lebih banyak Betul ya seperti itu ya Betul banget itu Pak Yusuf Oke Oke jadi pada dasarnya udah menulis tentang lebih cocok ke teknologi dan pendidikan gitu ya Nah apakah buku yang hari ini Bapak share itu, Ustadzadid itu share itu apakah masih berhubungan atau tidak? Coba Oke Baik Terakhir ketika teman-teman menghubungi saya ya Ya Apa bacaan yang sedang dibaca saat itu? Beberapa hari yang lalu Nah saya ngebaca ini nih bukunya Thank you for being late Itu tulisan dari Thomas L. Furtman Membangun optimisme untuk melangkah maju di era akselerasi Ya kalau ditarik-tarik ada benang merahnya sih Dengan keterbutuhan kita terkait dengan teknologi saat ini Kalau direlasikan dengan pendidikan ya ada juga sebenarnya di situ kaitannya Oke jadi gak jauh-jauh dari teknologi sebenarnya ya Walaupun judul bukunya itu Thank you for being late Itu mungkin misperception ya Mungkin maksudnya itu apa sih gitu ya Nah oke untuk mengupas bukunya Sebelum kita isinya nih Alasannya kenapa sih mau baca buku seperti ini tiba-tiba Oh iya Pertama itu kekepoan saya mungkin ya Rasa ingin tahu saya Jadi beberapa waktu yang lalu Beberapa bulan yang lalu Saya tuh membaca tulisan ya di artikel The New York Times Tulisan Thomas L. Furtman ini Tentang bagaimana kehidupan dunia yang nantinya akan berubah pasca pandemi Jadi after pandemi ya tentang pendidikan gitu ya Yang akhirnya apa sih di dunia masa depan itu yang akhirnya berubah bergerak Saya tuh ingin mendalami lebih lanjut tentang isi itu Dan kemudian dilanjutkan dengan Wah siapa ini sebenarnya si Thomas L. Furtman itu gitu kan Akhirnya saya searching-searching saya googling segala macam Ketemu bahwa oh iya selain beliau sebagai kolumnist aktif di The New York Times itu Memang beliau ini adalah seorang figur jurnalis yang berprestasi juga gitu Tiga kali ya The Pulitzer Prize Award Dikat Internasional dia dapatkan ya Laporan investigasi internasional dan Saya kira beliau menjadi seseorang yang cukup berpengaruh ya dalam dunia kepenulisan Dan memiliki karakteristik ketika dia nuliskan itu Dia cara pandangnya jauh ke depan jadi futuris gitu loh Ada hal-hal yang barangkali kita sebagai orang awam melihat masa saat ini Dengan kondisi yang ada dinamika saat ini Kita cenderung memahaminya bagai sebuah peristiwa Tapi kalau untuk orang-orang tertentu yang punya kapasitas melihat jarak jauh di masa depan Dia menganggapnya bahwa ini ada roda yang sedang bergerak Antar geriginya saling berkaitan satu sama lain Oke jadi mungkin dari ketertarikan itu ya Jadi karena sudut pandang yang memang tidak banyak orang lakukan gitu ya Melihat peristiwa nggak cuma peristiwa tapi beliau meyakini bahwa ini itu ada keterkaitannya atau intersection dengan kejadian lainnya Atau bahkan bisa jadi adalah siklus yang memang terjadi Jadi alasannya sebenarnya karena tertarik di beliaunya ya Karena baca salah satu kolumnya di New York Times Dan kemudian tiba-tiba oke kayaknya ini orangnya keren gitu ya Kemudian pilih buku ini gitu ya Oke nah tapi dari judulnya ini menarik nih Kenapa why should be thank you for being late Why we have to thank you to someone that come late Oke because I love late Oke right Lu jendirin gak ya Ya sebenarnya judul kalau dari sisi judulnya sih sebenarnya ini bahasa yang Ini ungkapan terima kasih dari seorang Friedman ini kepada temannya yang saat itu Sudah berjanji ya ingin ketemu di satu restoran gitu ya Di salah satu tempat di Washington gitu ya Dan kemudian dia sudah janjian ya sudah disepakati jamnya dan seterusnya Akhirnya di jam yang sudah ditentukan sudah datang lebih awal Ternyata belum datang-datang temannya gitu loh Nah di dalam masa penungguan itu Ini untuk orang-orang yang sedang menunggu Iya oke Tipsnya bagus nih Gimana jadi yang menunggu itu harus kayak gimana Nah orang yang menunggu itu akhirnya dia punya kesempatan untuk me time Untuk kesempatan untuk melakukan perenungan gitu ya Sebenarnya waktunya mungkin singkat ya Cuma nampaknya mendalam banget Kenapa sih si kawan saya ini telat Dan barangkali kalau suatu saat kita masuk kepada fase dimana era transportasi itu sudah semakin canggih Dimana konektivitas antara satu perangkat peralatan itu sudah bisa terhubung Barangkali orang nggak telat lagi ya Sampai pada akhirnya beliau terus berpikir dan bereksplorasi Dan akhirnya menginvestigasi dan mewawancarai orang-orang yang beliau tentukan Sehingga dapatlah itu clue-clue di situ tentang buku ini Oke jadi isinya itu oh iya i see Jadi isinya itu dia karena waktu kosong tadi ya Mungkin nggak main gadget ya Kalau saya kosong kayaknya main gadget ya Sambil kesel itu main gadget kayaknya Buka-buka sosialnya Ternyata beliau merenungkan mungkin ya Hal-hal yang memang kok orang ini bisa telat dan segala macem gitu ya Dan kemudian mungkin dia menggunakan formula-formula yang mencari data-data dari orang-orang yang luar biasa dan isinya ada di sini Oke itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya pak Oke siap Ya jadi nah karena banyak banget nih itu kira-kira kenapa dia harus mewawancarai orang itu Orang-orang itu Oke jadi asal-asal berpikirnya sebenarnya begini nih Kita tuh sekarang hidup ya di abad 21 Dengan era kecepatan yang sangat luar biasa Perubahan yang sangat luar biasa Dinamika ya perkembangan-perkembangan Sebagaimana kita nikmati saat ini Tapi sebenarnya kalau agak mundur sedikit Apa sih yang menyebabkan hal itu semua bisa terjadi kan gitu ya Nah menurut beliau ada semacam namanya roda penggerak Roda penggerak-roda penggerak itu yang pada akhirnya antar geriginya bersambungan antara satu dengan yang lain Sehingga ketika poros ini berputar maka akan mengakibatkan putaran-putaran berikutnya Itu ada di tiga hal ya Yang pertama adalah tentang teknologi Yang kedua globalisasi Yang ketiga alam Ada di tiga penggerak itu Nah kemudian di tiga penggerak itulah yang merubah Yang mengakibatkan dunia ini bergerak sampai dengan saat ini Misalkan kalau saya sedikit ekspor tentang Bagaimana teknologi yang kita nikmati sekarang ya Dengan kecepatan yang sebagian tinggi ya Mau asalnya dari mana Oh ternyata gini Tahun 1965 ada hukum Mor ya Waktu itu dan beliau itu seorang engineer di Intel ya Menyampaikan bahwa Oh jadi sebenarnya kecepatan perkembangan microchip ya Itu eksponensial Jadi setiap dua tahun itu bisa meningkat ber Minimal dua kali lipat gitu ya Di tahun 2008 ya Di tahun 2008 Di mana satu milimeter persegi saja Ya IC begitu Dia bisa menempatkan sampai dengan Tiga jutaan ya Tiga jutaan chips yang bisa ditanam di situ Tapi di tahun 2018 sampai Dengan perkembangan yang sangat luar biasa Satu milimeter persegi itu bisa sampai Sekian ratus sih Peningkatan berikutnya Sampai 100 juta Kalau gak salah ingat ya Sehingga nah Makin kecil Daya tampungnya lebih luas Dan ternyata lebih murah Nah dari situlah Ibaratnya Pangkal dari ini semua Nah itu ketemu dengan momentum Adanya internet Sehingga muncullah Terminologi digitalisasi itu Ketemu di tahun 2007 Apa yang terjadi di 2007 Banyak peristiwa-peristiwa penting Yang sadar atau enggak Di tahun 2007 itu banyak hal Misalkan Facebook mulai terbuka gitu kan Bisa diakses oleh orang Seberikutnya Google launching Android Di situ Stipshop waktu itu mengumumkan adanya iPhone Itu mulai di tahun 2007 Dan hal-hal yang lainnya ada Hadoop Hadoop itu Big data ya Perusahaan big data Dimana banyak Teknologi di sana Ada GitHub Kalau orang-orang komputer tahu Pasti itu macam Satu portal kolaborasi bersama Semua programmer di dunia gitu ya Sehingga bisa saling sharing Terkait dengan itu Itu di poros pertama ya Saya lebih menunggu Untuk bertanyaan daripada saya Karena itu banyak banget 500 jalan lagi Oh gitu ya Oke I see Oke 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 karena ini berat sih Berat sih Oke jadi Apa ya Oh iya jadi Salah satu kejadian Itu dipicu oleh kejadian lain ya Gitu ya Kalau yang di buku ini Mungkin yang diceritakan Ada Tadi ada teknologi Alam sama Globalisasi Sama globalisasi ya Jadi Ya memang itu sesuatu Yang memang Kita sadarinya sekarang terjadi Padahal itu adalah Runtutan Rentetan kejadian-kejadian Dari dulu gitu ya Sehingga memicu Yang sekarang Kayak gitu ya Nah berarti Kalau misal dari intinya itu ya Kalau tadi dari sudut teknologi nih Kalau misal dari sudut Apa tadi Ada lingkungannya Itu alamnya gimana Ada Oke Sebenarnya yang kedua Roda kedua itu globalisasi Oke kedua dulu aja globalisasi Jadi adanya teknologi itu Memancing Perubahan berikutnya Adanya globalisasi Dimana kita tahu The world is flat Tidak ada sekat diantara mereka Antara satu negara Dengan negara yang lain Itu saling terhubung Ada arus perpindahan disitu Ada manusia Ada barang jasa Dan seterusnya Gitu ya Nah Adanya globalisasi Di Di ranah kedua Itu tadi juga Mengakibatkan Adanya Satu faktor ya Selain tentunya Ada aliran Barang dan jasa Dan segala macam itu tadi Yaitu Ternyata Isu politik Antara satu negara Dengan negara yang lain Itu Bisa Mentrigger Perubahan Misalkan ada perubahan Di satu negara Itu juga bisa memengaruhi Perubahan-perubahan Di negara-negara yang lain Itu gara Tersebaring informasi tadi Karena cepat gitu ya teknologinya Tahun 2011 Itu ada Arab Springs Pasti ingat ya Arab Springs Itu awalnya kan dari Tunisia Ada satu problem Di negara itu Yang Barangkali di antara Sekian Sumber Menyatakan Wah ada Ada krisis pangan Pengelolaan Tentang Pangan yang Masih keliru Sehingga disitu Ada banyak ketimpangan sosial Akhirnya Muncul kan Demonstrasi besar-besaran Terus Penumbangan satu rezim Ben Ali Kalau tidak salah Sepertinya Menular Menular ke Mesir Dan negara-negara yang lain Dan seterusnya Di dataran Afrika Utara Timur Tengah Ternyata saya juga Mendapatkan fakta Di tempat lain juga Tentang bahwa Isu satu negara itu Dispengaruhi negara-negara yang lain juga Misalkan Waktu itu Jamannya Obama ya Kalau tidak salah Dia itu Sempat menarik pasukan Dari Irak Menarik pasukan dari Irak Nah Menarik pasukan dari Irak Akhirnya muncul Isu ISIS disitu kan ISIS di Sana Berikutnya ISIS itu membuat Kerusakan ya Di mana-mana Sehingga Eksesnya adalah Banyak warga masyarakat Yang akhirnya menjadi Pengungsi refugee Ke Eropa Ya kan Ke Eropa Eropa Mengalami Kegelisahan juga Gitu kan Karena kedatangan Pengungsi dari berbagai macam Negara Betul Jadi satu Negara Eksesnya kepada negara-negara Yang lainnya Dan itu memang real Bisa didapatkan Disitu Itu roda kedua ya Sekalian yang ketiga ya Roda ketiganya adalah Tentang alam Nah Saya tadinya Ini ya Ini titik sambungnya Kemana ya Kenapa Dari teknologi sampai ke globalisasi Yang terakhir adalah ke alam Nah Oh iya By the way ini sebenarnya Buku ini belum selesai Tapi saya Cukup dapat gambaran besarnya Dari sekian Ini total lima ratusan elemen Saya baru beberapa ratus gitu Dan Apa namanya Tentang alam ini juga Bicara kita tahu kan Perubahan dunia Efek dari perubahan Perkembangan teknologi itu Akhirnya Akhirnya ada revolusi industri yang pertama Ada mesin uap dan seterusnya Kalau teman-teman belajar juga disitu kan Nah Disitu kan muncul pabrik Muncul segala macam kan Perusahaan Nah Pada akhirnya Ngekses ke Sumber daya alam Yang dikelola oleh manusia Yang Di dalam pengelolanya Tentu saja yang kita lihat Bisa jadi ada Ketimpangan disitu Bisa jadi ada Apa Penggudulan hutan Terus berikutnya ada Bencana-bencana yang Pada akhirnya berimbas Alam juga ikut Merasakan itu Merespon ya Hal-hal Itu Jadi Itu ada roda yang saling Berpengaruh Yang satu dengan yang lainnya Oke Oke Yang menarik itu yang tadi sih Apa namanya Yang teknologi itu Pasti sebenarnya menciptakan globalisasi Gitu ya Satu yang terjadi di satu negara Bisa jadi Terjadi negara lain Oke Nah Dan disitu tuh Kalau saya tuh ngeliat Bahwa sesuatu yang terjadi Itu memang binary opposition ya Ada sisi baiknya Ada sisi buruknya Gitu ya Dan kadang-kadang Kalau dari globalisasi Yang saya rasakan gitu Ketika ilmu pengetahuan Sangat mudah diakses Informasi sangat mudah diakses Oke Tapi sayangnya ketika Informasi itu datang Ke orang yang salah Gitu maksudnya Atau orang yang belum siap menerimanya Itu bahkan menjadi chaos Yang justru Jauh lebih besar Misalnya kayak Banyak sekali ya Maksudnya kayak effort Dari Maksudnya kayak pemerintah Di Indonesia misalnya Membuat sebuah program Padahal dari segi demografi Kita berbeda Alam kita berbeda Tapi maksudnya Ada warga-warga Yang memang dapat informasi Di negara Ini kayak gini loh Gitu Jadi membanding-bandingkan Tapi tanpa melihat Apa sih namanya Kondisi yang ada di Indonesia Gitu Jadi seakan-akan Apa yang dilakukan Misalnya sama perintah Atau pihak siapapun Itu buruk gitu Padahal belum Belum terlalu Apa namanya Belum terlalu paham Keadaannya seperti apa Gitu sih Maksudnya kayak Kalau yang saya rasakan ya Kayak misalkan sekarang Karena mudahnya informasi itu Gitu Kemudian kayak manusia Saya mungkin lebih aware Kayak Saya itu gak Kayak refuges tadi Kayak refuges tadi Ternyata refuges itu Kalau dulu kan Saya gak tau nih Ternyata di Indonesia itu Banyak refuges Gitu ya Dan informasi itu Mungkin memang Apa sih namanya Kalau dulu itu Hal-hal seperti itu Hanya diketahui oleh pemerintah Dan pemerintah bisa Meng-encounter sendiri Tapi kalau sekarang itu Masyarakat biasa pun Yang gak tau Wah ada gitu Dan itu tidak selalu Memunculkan sesuatu yang baik Jadi malahnya kayak Oh gimana nih kompetisi Di negara kita Jadinya lebih ABCD Padahal hal-hal itu tuh Maksudnya kejadian di negara lain Bisa jadi Berbeda dengan masa sekarang Gitu sih Jadi yang teknologi globalisasi Kemudian sama yang alam Yang tadi mungkin karena Teknologi jauh Semakin Apa namanya Maju ya Jadi manusia mungkin memiliki Yang tadinya tidak kepikiran Untuk mengekploitasi lebih dalam Sekarang lebih dalam lagi Di eksploitir Iya Oke Nah kemudian Oke Nah kemudian Oke Ustadz mana Jadi gini Jadi yang tadi itu Kalau misalnya Tadi kan ada teknologi globalisasi sama alam nih Nah kalau misalnya dihubungkan dengan pendidikan Gimana nih Oke Oh iya sebenarnya di satu isu itu Pada akhirnya Beliau itu Menuliskan ada Hal-hal ya Yang bisa menjadi Usulan ya Misalnya saya bilang Usulan Solusi untuk ke depan Misalkan begini nih Kalau di Didekatkan dengan pendidikan ya Misalkan gini Oh ternyata ada perkembangan teknologi Sampai sekarang ada Aja Kecerdasan Bagaimana teknologi itu Sudah banyak membantu kita Itu Sebenarnya juga Dua Mata uang ya Apa Dua sisi mata uang Gitu Bahwa Satu sisi ada kenyamanan Ada kecepatan Di situ Sisi lain juga Karena misalkan gini Di sisi yang lain itu ada Hal-hal yang Ya kita lihat juga Banyak Misalkan Oh kalau dulu kita masuk Tol ya Ada pintu tol itu ada Orang Beri uang Ada penjaga Segala macam kan Adanya teknologi sekarang Sudah Cashless ya Nah cashless Dan pada akhirnya orang-orang Dipindah Dengan sebegitu rupa kan Dan saya kira Banyak contoh-contoh yang lain Yang terpapar di depan kita Nah bagaimana dengan masa depan Bagaimana peran pendidikan di sana Kalau saat ini ada artificial intelligence Ya ke depan itu Sebenarnya Artificial intelligence Kecerdasan buatan ya Jadi bisa Kita ke IA Jadi AI Ke IA IA itu adalah Intelligent Assistance Jadi Bagaimana agar Kecanggihan itu Yang bisa kita nikmati saat ini Dan di masa depan Pasti akan lebih Canggih lagi Hal itu Bisa menjadi pendamping kita Dalam menginikan kehidupan Sehingga Hal-hal apa-apa saja Yang kita ajarkan Kepada para siswa saat ini Pada akhirnya Sebenarnya Untuk menopang Pertumbuhan teknologi yang baru Atau membantu dalam kehidupannya Jadi Jangan Sampai kita Mengajarkan Yang di masa depan Mereka justru tidak terpakai Di masa depannya nanti Gitu ya Jadi Intelligent Assistance Gitu ya Yang ingin kita Ini kan Dan saya kira Sebagai sebuah Usulan Sekali lagi Ini dampaknya juga Kalau ingin kita Mau Praktikan Atau implementasikan Di dalam ruang-ruang Di sekolah kita Juga saya kira Butuh kajian yang Begitu rupa ya Simpelnya gini sih Kalau di masa depan Hal-hal seperti itu Akan digantikan oleh teknologi Saat ini Jangan diajarkan pada anak-anak kita Sehingga Buat Buat kepada anak-anak kita Mereka bisa menjadi Produsen teknologi Atau Paling tidak Mereka menempatkan teknologi Sebagai asisten Yang dapat Membantu Pekerjaan Dan urusan-urusan Kesehatan mereka Itu ada Hal-hal yang menjadi Mandat Untuk perubahan Kurikulum dan cacat Ini yang pertama Nah yang Kedua Juga Karena Globalisasi itu Hubungannya antar negara Nah dimana saat ini Negara-negara maju Negara-negara yang sudah Cukup Kuat ya Di dalam ekonomi Dan teknologinya Di masa depan Ya harusnya Sekali lagi Sama-sama yuk Ya Pikul tanggung jawab bersama Bahwa Misalkan ada negara-negara Yang masih Tumbuh Masih berkembang Masih Tergopoh-gopoh ya Dalam mengelola Sumber daya alamnya Investasinya adalah Bentuk pendidikan Pada negara-negara itu Sehingga harapannya Mereka bisa jadi lebih Aware Satu aware Terus dua Dia lebih terampil ya Dalam mengelola Aset-aset yang berada di Alamnya Beberapa waktu yang lalu Saya juga baca Bukunya Prof Renat Kalsali Saya agak lupa Yang jelas Tentang Beliau bercerita Salah From Course to Blessing Kalau tidak salah Jadi Dari Takdir Menuju berkah Kalau tidak salah Karena ada beberapa Daerah-daerah Di Indonesia Salah satunya Yang dikepas oleh beliau Di Bojonegoro Sebenarnya mereka punya aset Yang sedemikian Rupa Ada minyak Di bawah tanahnya Dan pada akhirnya Tetap ada intervensi Dari perusahaan asing Yang masuk ke situ Dan itu Proporsi pembagiannya Luar biasa Besar Di atas 40% Dan Sangat indah Barangkali Karena itu juga Di Indonesia Kita merasakan Bahwa kepemilikan Itu harusnya ada Full di kita Tapi kan kita Nggak mampu dong Secara teknologi Sampai dengan saat ini Nah kalau Itu bisa Kita kelola Dengan sebaik Saya kira Kita jadi lebih Punya banyak Akses untuk Kemanfaatan itu Saya jadi sampai bingung Menyembuhkannya Nah tapi Kalau misalnya untuk teknologi Tadi saya menarik Jadi bahwa Memang kita harus Mengajarkan anak kita Sesuatu memang akan terjadi Nanti di masa depan Dengan bantuan teknologi Tapi Tapi kayak Have you ever imagined Kayak misalnya Kayak misalkan At some point Misalnya internet gak ada Teknologi gak ada Kemudian And then Every kid Sudah melakukan sesuatu Itu dengan teknologi Ketika teknologi itu Nggak bisa work Misalkan Itu gimana Apakah memang perlu Semuanya everything About technology Atau misalkan kita Lebih Basic thing Kita how to survive Itu harus tetap Diajarkan Tapi teknologi Juga lebih penting Ada unsur-unsur Dimana Ini sebenarnya juga Menjadi Bahan diskusi kita Beberapa waktu Yang lalu Sebelum masa pandemi Ini bermula Bahkan saya Bikin challenge Bikin tantangan Satu Kalimat pertanyaan Kepada Teman-teman guru Yang lain Ini sebelum pandemi Tantangan Pertanyaan saya Waktu itu gini Usada dan usada Gimana Sebenarnya Profesi guru ini Kedepan akan tergantikan Atau tetap seperti ini Gimana kita tahu Sekarang Ada Teknologi yang sedemikian Rupa Canggih Itu waktu itu Belum pandemi Saya ingin Mengajak teman-teman Untuk Berpikir Mendalam Dan berpikir lebih jauh Harapannya Agar Profesi guru ini Bisa long lasting gak sih Gitu ya Atau Setelah nanti Teknologi sedemikian Rupa masuk Di ranah-ranah Pendidikan kita Apakah profesi guru Akan Terjilet Gitu ya Apakah guru Masih dibutuhkan Gitu ya Apakah guru Masih dibutuhkan Gitu ya Jawabannya begini Ada kata kunci Yang di dalam diskusi Itu muncul Ada hal-hal Yang tidak bisa Dilakukan oleh Mesin Tapi tetap Bisa Dilakukan oleh Seorang guru Apa itu Tentang keteladanan Tentang kedisiplinan Melatih empati Melatih rasa Hal-hal itu yang Sampai kapan pun Peran-peran guru Tidak akan bisa Digantikan oleh Mesin Begitu Ada misalkan Tentang ilmu Psikologi Gitu kan Mesin juga Saat ini Setahu saya Belum ke sana Sama Hal-hal Atau Apa Disiplin ilmu Tentang Human interest Jadi sesuatu Memang berhubungan Dengan manusia Yang Ya kan pada Fitrahnya Manusia memang Makhluk terunggul Yang diciptakan Bagaimanapun Dunia memanipulasi Hal itu Tetap aja Tidak bisa Cuman ya itu Maksudnya Sometimes ketika Kita sudah terlalu nyaman Contohnya misalnya Kayak Dulu itu Mungkin ya Dulu itu Anak-anak Sudah bisa Bagaimana Misalkan yang paling kecil Itu memasak Dengan tungku Misalnya And then Kita sekarang Kita melakukan Masak dengan Rice sugar Misalnya Dan kemudian ketika Listrik mati Itu kayak Bingung Apalagi sekarang Itu suka kayak gini Kita working a lot In technology Dan kemudian Kita di masa pandemi Pernah waktu itu Ada Gardul listrik mati Yang waktu di Jakarta tuh Dan semuanya kayak Bisnis Seharian Bisnis down Education down Semuanya down Dan kemudian And then kita Kayak mikir lagi kayak Dunia itu bener-bener Nggak se-fragile ini Serentan ini Kemudian kayak Kita menciptakan Masa depan Ternyata masa depan pun Ya tetep aja At some point Ada fragile-nya Di sana Itu yang mungkin Kita juga sebagai pendidik Karena kita itu kan Sebenernya masih di Di journey Masih di tengah perjalanan Perkembangan teknologi Dan kita nggak tahu Endnya itu seperti apa Dan kita harus menunggu di sana Makanya Dan semua Karena sekarang globalisasi tadi Karena Apa sih namanya Perbedaan atau negara Satu dengan lainnya itu Tidak terlalu Disparitasnya tidak terlalu tinggi Jadi kita mungkin Perkembangan kita sama Amerika juga Sebenarnya nggak terlalu jauh-jauh banget Dari segi Perkembangan manusianya Jadinya nggak ada contoh Satu negara yang udah Apa namanya Udah stable Menggunakan teknologi secara umum Karena semua orang juga masih Masih berlomba-lomba Untuk bekerja di bidang itu Nah oke itu ya Nah kemudian kalau tadi Mungkin aspirasi Untuk pendidikan ya Nah kalau misalkan untuk Sekarang nih Misalkan Ustadzadi kan disini Di waktu pendidikan juga Nah tantangannya apa sih Misalkan kalau untuk pendidikan Kalau dihubungkan dengan buku itu Tantangan kita sebenarnya Ada di hari ini Dan di masa nanti Hari ini esok atau nanti ya Lagu Ya tentu saja Menciptakan atau merancang ya Anak-anak kita agar Bisa survive Dengan masa depannya kelak Itu isu utama Nah keinginan kita adalah Membawa mereka Ke satu fase baru Karena mereka nanti akan menjadi Warga negara global Global citizen Dimana saat itu Kalau sekarang Tabir antara satu negara Dengan negara yang lain Sudah tidak tersekat Bisa jadi ke depan akan Menjadi lebih Ini lagi ya Apa namanya Mereka bisa saling Kesini dan seterusnya Nah di saat itu kan Kita butuh keterampilan Di saat itu Anak-anak kita butuh skill Skill untuk Critical thinking Itu isu yang Apa Tetap menjadi satu prioritas penting Bagaimana kita ingin Membangun mereka Problem solving Ya terus Apa Kerja sama tim Ya Dan karena mereka Kita siapkan untuk menjadi Pemimpin ya Di masa depan Berarti ada skill leadership Di situ yang Yang apa Komponen-komponen Leadership yang sangat Krusial di masa itu Gitu ya Jadi Berpikir Lebih jauh Gitu ya Punya horizon Pemikiran yang Tidak Terbatas ya Pada Cara pandang mereka Gitu ya Membekalkan mereka Dengan berbagai macam Apa namanya Alat atau telah Dari berbagai macam Sisi Gitu ya Sehingga mereka Jadi lebih Bijaksana dalam Memutuskan sesuatu Gitu ya Skill-skill yang Sifatnya Hard ya Saya kira ya Keterampilan berbahasa Komunikasi Keterampilan Menyebarkan Positive influence Itu juga Hal-hal yang Perlu untuk Terus-menerus Kita gali Kita siapkan Dengan hal-hal yang Ada saat ini Sebagai Bakal nanti mereka Di masa depan Oke ya Jadi Oke Jadi jadi buku itu Kita juga harus Apa ya Mungkin lebih ke Harus menyadari bahwa Fitrahnya Dunia Manusia Dan alam itu Pada fitrah Apa namanya Pada dasarnya Pasti akan berubah Gitu ya Dan bagaimana kita Merespon perubahan itu Dimulai dari sekarang Kita udah bisa memprediksi Perubahannya seperti apa Gitu ya Nah kemudian Kalau misalnya nih Kalau Kan tadi menarik sekali ya Bukunya teknologi ada alam Nah kira-kira Kalau untuk membaca Buku ini Kira-kira Kenapa kita harus Baca buku itu Kenapa ya Pak Saya jadi promosi buku orang Ya boleh Tadi kan sudah promosi buku sendiri Baik Yang menarik Kenapa Ini ya Ya teman-teman Gak harus baca Buku ini Tapi Tapi jika Memungkinkan Dan memiliki Apa Alokasi Waktu dan kesempatan Untuk bisa Membaca ini Saya kira ini Kesempatan yang baik juga Ya Agar kita bisa Ya seperti judulnya Membangun optimisme Untuk melangkah maju Di era aksemerasi Ya Optimisme itu kan Memang harus dibangun Bahkan di saat ini Masa-masa sulit Ya masa-masa pandemi Yang kita tahu Kita tidak tahu nih Akan sampai kapan Ini berakhir Buku ini disusun Sebelum pandemi Sudah di Apa namanya Giring untuk kita Terus menerus Membangun optimisme Apalagi di saat Masa pandemi Sehingga Optimisme kita Harusnya memang Sejatinya harus Dirakit dengan Lebih kuat Sebagai fondasi Terus yang kedua Adalah Ya Membaca masa depan Saya kira Ini tugas Para Pemimpin pendidik Hal-hal apa saja Yang terjadi Saat ini Kita Menjadi Modalitas penting Untuk kita bisa Berkaca Dan Menginrospeksi Apa-apa yang sudah Kita lakukan ya Sejatinya ada yang kurang Atau belum Ada yang perlu dilengkapi Atau enggak Ada yang perlu disempurnakan Atau enggak Dan seterusnya Sehingga kita bisa Perbaiki itu Hal-hal itu Yang sudah kita Yang sedang kita lakukan Sehingga bisa kita Siapkan ya Upaya-upaya terbaik Untuk Menatap Masa depan Tapi gambaran Tentang tiga roda Itu ya Tentang teknologi Tentang globalisasi Tentang alam Saya kira Oh ternyata Itu kan Cara Cara berpikir Sistem thinking Kalau Kata Peter Sains Di Fifth Discipline Itu memang Ya kita bicara Segala sesuatu Sekarang kita Hidup di dalam Sistem ya Sebenarnya Ada Ada satu Ekosistem Yang memang Kita Sekarang hidup Di sini aja Ini Kita sedang Melakukan acara ini Kita hidup di dalam Satu peristiwa Yang saling terkait Satu sama lain Gitu kan Harus ada MC dan seterusnya Kita lagi Di Mana Di satu Bandara saja Suatu pesawat Yang bisa terbang Di saat jam Tujuh pagi Misalkan Itu juga ada Sistem disitu Dan seterusnya Jadi kita juga Dilatih juga Untuk berpikir Bahwa Segala sesuatu Yang terdiri Di sekitar kita Itu merupakan Imbas Diri satu Sistem Disitulah kita Dilatih Justru untuk berpikir Lebih Komprehensif Lebih holistik Ya karena Ada banyak hal Yang terlibat Di sana ya Jadi Peter Senci itu Kalau salah yang Seluan School Management Yang di MIT Kalau gak salah Ada bukunya itu Theory U Karena saya Dulu pernah ikutan Trainingnya Langsung sama Peter Senci Sama Itunya Sama Apa ya Dari MIT Karena di Indonesia Beliau Salah satu Founder untuk Sistem Thinking Theory U Perangisi untuk Di pemerintahan juga Jadi Ya memang keren banget Keren MC kita juga keren Ya maksudnya Ternyata Maksudnya pada In a way Maksudnya kita Kayak nyambung dengan Buku ini Bahwa Kalau buku ini kan Bahwa satu kejadian itu Men-delegate Kejadian lainnya terjadi Dan beliau pun Kayak satu sama Bahwa Kita itu hidup Tidak sendiri Ada sistem yang Memang terlibat Di sana Bahkan untuk Sesuatu hal yang Paling kecil pun Ketika kita makan Misalnya Kita harus berpikir Bahwa gimana sih Petatinya Bagaimana sistemnya Banyak hal yang terlibatnya Nah Kalau misalkan Itu untuk dari pendidik Misalkan kayak gini Kalau misalkan Untuk anak-anak Kita mereka harus Bener-bener Mempersiapkan Kalau misalkan Di usia-usia Ustaz Daddy Misalnya Kalau misalkan Sebagai bahan refleksi Ketika baca buku ini Oke Kan itu diusau Yang sudah mateng banget Ya dari segi posisi Di segi umur Masih belajar Masih belajar ya Masih mateng kayak Aduh gimana nih Waktunya bentar lagi Tapi saya harus ngejar A, B, C, D Nah refleksi dari buku ini Kira-kira gimana Ya pada akhirnya Ini sih Melatih Apa namanya Kebijaksanaan Terus-menerus Kalau saya sering menyebut Melatih horizon kita Agar lebih jauh Betul-betul Dan jadi lebih Panjang Dan lebih luas gitu ya Sehingga dari Situlah kita tahu bahwa Alam semesta ini Bergerak Mereka saling terhubung Satu dengan yang lainnya Gitu ya Ya disitu Pertama itu bisa Ini ya Bahwa oh kita jadi lebih Aware Terkait dengan lingkungan Situasi apa yang sedang Kita hadapi Dan kita lakukan saat ini Ya Dan Ya kalau kita cukup waktu Untuk Apa ya Reflektif Betul tadi Reflektif memang Ya itu tadi Hal-hal apa sih yang Saya kesennya udah tua banget Disisa usia saya Kayaknya itu kayak Aduh Ya di level usia manapun sih Saya kira Karena reflektif itu kan Anu ya Tidak harus nunggu kita tua dulu Baru kemudian kita berpikir Apa yang sudah aku perbuat kemarin Gitu Enggak Kita setiap umur Saya kira juga Perlu Untuk kesempatan Melakukan hal itu Gitu kan kalau Rasulullah mengajarkan bahkan sebelum Tidur Apa sih aku hari ini Ngapain aja Aku nyakitin orang gak sih Gitu Dan kalau iya Kalau masih utang Besok minta maaf Atau naikan Lunasi utang-utangnya Itu saya kira juga Diajar oleh Rasulullah 14 abad yang lalu Tentang Bagaimana kita terus Mereflektifkan diri Dan terus mau Kayak ternyata Evaluasi diri juga Evaluasi diri Dan belajar ya Karena saya dulu itu Waktu Waktu sekarang Misalnya Dulu itu Kayak yaudah Ketika Ketika Kalau misalnya usia saya Udah 40 tahun Kayak I know everything Gitu ya Maksudnya I know everything Kayak saya sudah Masa Sektonya tertinggi Jadi kayak Udah di posisi yang stable Kayak I know everything I know what What to do Gitu ya But then Misalnya pas udah Baca buku ini Ternyata Perubahan dunia itu Ya memang Selalu terjadi Dan misalkan Dan sebagai individu pun Usia 45 tahun You have to keep it With this Gitu ya Kayak mungkin Bapak dulu pernah merasakan gak Kayak pandemi kayak gini Posisi kayak gini Pernah gak Sependek ingatan saya Belum pernah sih Belum pernah Belum pernah Belum pernah Dimana Cara kita komunikasi Sekarang berubah Cara kita Ketemu dengan teman kita Saudara kita Sahabat kita Berubah Berubah Semuanya berubah Dan Ya dimulai dari Dari nol ya pak Kayak dimulai lagi ya Pada usia udah Wah ternyata harus kayak gini lagi ya Kita memulai satu Makanya Apa namanya Kebiasaan baru kan Dibilangin Karena Normal ya Kebiasaan-kebiasaan yang Sebelumnya belum pernah Kita lakukan sama sekali Di kehidupan kita Saat ini kita memulai lagi Maka di bagian itu tantangan Tantangan empat Tantangan kita Tantangan masyarakat Pada umumnya kan itu Memulai sesuatu yang belum pernah Ada Di fase kehidupan sebelumnya Ya menjadi goresan baru Dan itu memang Pasti terjadi gitu ya Maksudnya perubahan-perubahan Yang kita gak sangka-sangka Ternyata Pasti terjadi gitu ya Gak pernah mikirin bahwa Misalkan dulu Oh iya ya kita harus Ngomong sama Zoom gitu Kayak harus bener-bener Apa namanya Kayak dulu kan telepati ya Istilahnya telepati Berkomunikasi jarak jauh Sekarang sama aja Pakai merpati dulu Pakai merpati ya Jaman Apa Sriwijaya Majapahit Kalau gak salah itu di film-film Klasik sih Gak tau itu bener atau enggak Ya jadi Di usia Ternyata di usia Jadi belajar juga bagi saya Maksudnya kayak Masih muda bahwa mikirnya Kalau dulu itu kayak Ya udah oke Kalau misalnya usia udah 40 45 tahun ya mungkin Saya udah Pengetahuannya udah bener-bener Compact gitu Ya ternyata Ada pandemi kayak gini Saya ngeliat orang-orang Yang lebih dewasa dari saya Jadi kayak Aduh mereka belajar lagi Tentang Misalkan tentang Zoom Teknologi Yang bener-bener belum Jadi saya juga kayak sekarang Kayak oke Kayak ya saya tuh harus Sudah siap bahwa masa depan itu Se-fragile ini gitu Seberubah ini Dan saya Kita harus tetap resilient Ya Sepakat Oke Ya mungkin Kalau misalkan untuk pesan-pesan nih Sebelum kita tutup nih Pesan-pesan kepada audiens juga Karena insyaallah ini akan di upload ya Pak ya Dan kemudian Bisa Bisa meng-sharing juga Ke guru-guru lainnya Di SMA IT Saya kira Kalau Kita membaca itu Membaca masa lalu Tapi tidak cukup disitu Menulis Agar orang masa lalu Tahu bahwa Ah sorry Menulis bahwa orang di masa depan Tahu karena Kita pernah hidup di masa lalu Jadi membaca dan menulis itu Dia dua saudara kembar Ya Dan saya mendorong juga Terutama tentang Resilien itu Dibangun kan Dari pengetahuan Ya Pemahaman Gitu ya Sehingga Budaya ini saya kira Kalau kita ingin Menularkan ya Kepada anak-anak Kita Siswa-siswa kita Harus dimulai dari kita dulu Dimulai dari guru Dari gurunya dulu Dari pendidiknya dulu Gitu ya Sehingga Kita bisa menduplikasinya Kepada Para siswa Indeks literasi kita Juga masih memperhatinkan Sehingga Saya kira tugas kita bersama Ya Gak bisa Menunggu Pihak manapun Untuk Merubah itu semua Kecuali dari Dari kita dulu Gitu ya Sehingga kita harus Kelisah ketika Saat ini Bahan bacaan kita Sudah habis Sudah tinggal 10 halaman terakhir Sementara kita Gak punya buku Berikutnya Ada PDF sih pak Ada PDF sih pak Bisa download Jadi Jadi Mungkin itu dulu ya Jadi kalau misalnya Udah 10 halaman Belum ada buku lagi Beli lagi Itu kalau saya Lebih ke Oke udah 10 halaman Kalau belum download lagi Itu nih yang bikin pusing Atau referensi yang bagusnya ya Oke mungkin bisa ditunjukkan Ke audiens ya Mungkinnya bukunya Seperti apa Mungkin ada yang mau baca Oh ini buku saya Easy Learning Silahkan Nah ini Bukunya Thomas L. Friedman Thank you for being late Oke ya Oke ya Benerbit Benerbitnya Gramedia Oke jadi Thank you for being late Dari Thomas L. Friedman ya Salah satu kolumnus juga ya Di New York Times Dan Bukunya sangat layak Untuk kita baca ya Apalagi Ya apalagi Kita sebagai guru Ataupun siapapun juga ya Yang maksudnya Yang menganggap Bahwa perubahan itu Adalah sebuah fitrah ya Oke Luar biasa sekali Ya untuk siang ini Tadinya saya ngantuk Tapi sekarang jadi Ternyata jadi Aduh kepalanya jadi penuh nih Jadi saya jadi penasaran nih Nanti kayaknya harus baca buku Tapi ngelihat tebelnya Kayaknya Bentar dulu Ya nanti insya Allah Akan dibaca ya Dan terima kasih juga Kepada Ustadz Deddy Sudah menyempatkan waktunya Sudah berbagi Buku yang dibacanya Ya oke Begitu ya Alhamdulillah Dan Apa namanya Nah ini Untuk bulan ini Adalah Ustadz Deddy Dan untuk bulan depan Kami dari tim literasi SMA Nolipik Boring School Sangat menunggu Partisipasi guru-guru lainnya Kita sharing disini ya Kita cerita Buku apa saja Yang telah dibaca Ya semoga Karena semoga Dari buku yang telah dibaca Karena buku Satu buku yang telah dibaca Oleh satu orang Dan orang lainnya Perspektifnya beda Point of view-nya berbeda Jadi Akan sangat menarik Ketika kita sharing Point of view kita Kepada teman-teman kita Oke kita sudahi aja Podcast atau tea time ini Dengan bacaan Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillah 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 Dan sampai ketemu Di podcast di bulan depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Bye bye